Empat indera tambahan pada hewan yang membuatnya memiliki kekuatan super Hai kids, siapa yang tahu indera apa saja yang dimiliki hewan? Ternyata ada beberapa hewan yang punya indera tambahan dan membuatnya memiliki kekuatan super layaknya superhero Apa saja ya indera tambahan yang membuat hewan jadi berkekuatan super ini? Yuk simak terus videonya Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya Hai teman-teman, dunia hewan memang seru untuk kita bahas ya Karena ada banyak misteri hewan yang belum kita ketahui Nah, tahukah teman-teman, tidak hanya superhero lho yang memiliki kekuatan super Hewan-hewan ternyata juga memiliki kekuatan super dari indera tambahan Apa saja sih indera tambahan yang dimiliki oleh hewan? Kita cari tahu yuk Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya Kemampuan pertama adalah ekolokasi Ekolokasi adalah kemampuan makhluk hidup terutama hewan dalam mengeluarkan bunyi dan menangkap kembali pantulan bunyi dari objek-objek yang ada di sekitarnya Fungsinya sebagai alat navigasi bagi hewan Hewan-hewan yang memiliki kemampuan ini adalah kelelawar, lumba-lumba, dan paus Contohnya paus dan lumba-lumba Menurut ahli biologi paus di National Museum of National History, Piansen, dan rekannya Maya Yamato Paus dan lumba-lumba memiliki kemampuan mendengar dengan baik di dalam air Paus memiliki tulang yang menampung telinga tengah dan telinga dalam dipisahkan dari tengkorak Karena anatomi inilah, paus bisa mendeteksi dari mana suara berasal meskipun di dalam air Lebih baik dari pendengaran manusia Uniknya lagi, paus bisa mendengar melalui jaringan lemak di rahang Berbeda dengan manusia yang mendengar melalui daun telinga Kemampuan super kedua yang dimiliki hewan adalah inframerah Taukah kamu bahwa beberapa jenis ular dapat melihat panas dengan cara memancarkan melombang energi yang disebut sinar inframerah? Salah satu jenis ular adalah ular bangkai laut Yang memiliki organ khusus di wajahnya yang disebut pit Dengan pit, ular mampu merasakan gelombang inframerah di sekitarnya Pit ini digunakan oleh ular untuk mendeteksi mangsa-mangsanya, terutama di malam hari Uniknya, ular juga ternyata bisa menggunakan lidahnya untuk mencium bau Namun, ular tidak memiliki telinga dan daun telinga untuk mendengar Sehingga, mereka mendengar dengan merasakan getaran di tanah melalui tulang rahang bawahnya Nah, kemampuan berikutnya adalah medan listrik Ternyata, selain bermanfaat bagi manusia, listrik juga sangat berguna bagi hewan lho Taukah teman-teman, hiu dapat memanfaatkan listrik atau merasakan listrik ketika ada mangsa dalam jarak dekat Jika mangsa mendekat kira-kira 1 meter dari tubuhnya, maka hiu akan merasakan kejutan atau dengungan listrik Kemampuan ini membantu mereka menemukan mangsa dengan baik pada saat berburu Nah, kemampuan super terakhir adalah medan magnet Selain listrik, magnet juga dimanfaatkan bagi hewan untuk mengetahui arah seperti pada kompas Contohnya, burung merpati Melansir dari National Geographic Kids, partikel kecil dalam tubuh burung merpati dapat bereaksi terhadap gaya magnet di bumi Indra magnet pada burung merpati inilah yang membantu mereka menemukan arah terbang Apalagi ketika melakukan migrasi jarak jauh Wah, ternyata seru sekali ya mencari tahu misteri tentang hewan-hewan yang ada di bumi ini Hmm, kalau teman-teman ada pertanyaan seputar hewan yang ingin dipecahkan, tulis di kolom komentar ya Kita akan pecahkan misteri itu bersama-sama Sampai jumpa di misteri hewan berikutnya Dadah Nah, itulah beberapa indra tambahan pada hewan yang membuatnya memiliki kemampuan superhero Keren-keren kan kids? Jangan lupa untuk menyayangi hewan di sekitar kita ya Sampai disini dulu ya videonya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya